Nah selama ini kan kita umat Islam begitu menguat radikal Ternyata sekarang semua sudah paham Ternyata yang selama ini menuduh radikal-radikal Ternyata mereka yang merusak negara Bukan umat Islam Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini Ini yang menghancurkan negara Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas Semakin cerdas Nah sekarang bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal Sekarang pakai strategi The VDF Emperor Adu domba Berapa biayanya? 20 triliun Untuk adu domba sesama kaum muslim ini Nah sekarang bagaimana? Neo Cortex War masih digerakkan Salah satu contoh adalah pesantren Zaitun Ini perang Neo Cortex War Perang narasi Ada kesengajaan mereka dipelihara Untuk melecehkan Islam Melecehkan Allah Melecehkan Rasul Melecehkan Al-Quran Melecehkan ulama Bahkan mereka Bahkan dia Dengan vulgar dia katakan Dia komunis Ya kan? Pandi Gumilan Menyatakan dia komunis Terang-terangan vulgar Jadi ini Ini Neo Cortex War Perang narasi Saya mencoba untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh ulama Begitu juga tokoh-tokoh nasional Begitu juga bertemu dengan mantan Panglima TNI Itu Bapak Jenderal Punawirawan Katot Normantio Dan juga bertemu dengan Bapak Jenderal Punawirawan Tiasno Sudarto Juga Bapak Jenderal Punawirawan Sunarko Mantan Danjen Kopassus Juga Pak Jenderal Punawirawan Soeharto Mantan Komandan Marinir Ada Pak Kolonel Punawirawan Sukengwaras Dan beberapa yang lain saya Tidak hafal namanya Saya masih ingat Apa yang Jawaban Imam Syafi'i Rahimahullah Ketika ditanya Kalau sudah kita dihadapkan oleh fitnah Fitnah akhir jaman Ulama yang mana Yang patut kita jadikan sebagai bijakan Sebagai rujukan Kata Imam Syafi'i Cari ulama Yang paling dibenci oleh golongan kafir Dan golongan munafik Kalau di Rio ini Ustaz Pekan baru Pekan baru Dalam tingkat Nasional ada Habib Rejik Siham Ini yang Ulama-ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir Sama golongan munafik Ini Alhamdulillah Malah Ustaz Abdusomad yang kemalang Alhamdulillah Jadi saya tidak 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 ke rumah beliau Malah Ustaz Abdusomad yang Datang kemalang Alhamdulillah Jadi Beberapa tokoh-tokoh ulama Kesimpulan dari Silatul Rahmi Saya dengan tokoh-tokoh ulama Dan beberapa Jenderal-jenderal punawirawan Ini tadi Ternyata Indonesia itu Penguatnya itu Ada dua pilar Pilar Ada dua pilar yang menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang pertama TNI Yang kedua adalah Umat Islam Sempat Jadi Semacam Pertanyaan Yang sangat-sangat Mendasa Kenapa TNI Diam Ketika Indonesia Sedang tidak Baik-baik saja Akhirnya Saya dapat Jawaban Ini dampak Daripada Umat Islam Buta Politik Sehingga Mereka Yang menguasai Dan bahkan Yang mengatur Seluruh Polisi Kebijakan Dalam berbangsa Dan bernegara Sehingga Akhirnya Benar-benar Dengan Begitu mudah TNI Dikunci Dikunci Dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI TNI sudah TNI sudah Tidak boleh lagi Masuk Wilayah Sosmo TNI Wajib Kembali Ke Barat Ini Sehingga Akhirnya Ketika Saya bertemu Dengan Mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Penawirawan Gata Termantio Beliau Memberikan Penegasan Benteng Terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini adalah Umat Islam Ini Benteng Terakhir Dari Silaturahmi Yang Saya lakukan Itu Ternyata Sekarang Di Indonesia Ini Ada Tiga Peperangan Nah Kita Kalangan Sipil Ini kan Tidak tahu Apa Perang Apa Tapi Dari Kalangan Militer Ini Sudah Terjadi Peperangan Nah Kita Kita kan tenang-tenang Saja Jadi Ternyata Perang Yang pertama Yaitu Perang Asimetris Kalau Bahasa Akademiknya Perang Nirmiliter Non Militer Tapi Daya Rusaknya Luar biasa Semua Lini Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Ini Bapak Ibu-ibu Yang Dipuliakan Apalagi Kita Lihat Cengkraman Imperialisme Cina Luar biasa Dengan Proyek One Bad One Road Dia Menjangkau 65 Negara Dan 70% Populasi Dunia Dan Strategi Cina Itu Menggunakan Strategi One Country Two System Satu Negara Dua Sistem Kolaborasi Ini yang kita Saksikan Sehingga Akhirnya Bapak Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Benar-benar Ini Luar biasa Perang Asimetrisi Kemudian Yang kedua Yaitu Proxy War Perang Boneka Jadi Ternyata Untuk Mencengkram Indonesia Cukup Dengan Boneka Tanpa Berpayah Sehingga Dari Beberapa Jalinan Silat Rahmi Saya Ngatakan Ternyata Pengkhianat Bangsa Dengan Penyelamat Bangsa Itu Lebih Banyak Pengkhianat Bangsa Kemudian Perang Yang ketiga Itu Neocortex War Perang Narasi Kalau Dulu Masih Awal-awal Mereka Tahu Untuk Mencengkram Indonesia Lemahkan Dulu Umat Israel Karena Pilarnya Itu TNI Sudah Kena TNI Sudah Dikunci Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tinggal Umat Israel Bagaimana Strateginya Yaitu Yang pertama Lewat Stigma Radikal Jadi Stigma Radikal Ini Hanya Hantu Yang Diciptakan Orijinal Untuk Menjadikan Umat Islam Di Indonesia Musuh Number One Nah Selama Ini Kan Kita Umat Islam Begitu Menguat Radikal Radikal Ternyata Sekarang Semua Sudah Paham Ternyata Yang Selama Ini Menuduh Radikal Radikal Ternyata Mereka Yang Merusak Negara Bukan Umat Islam Ternyata Mereka Yang Menuduh Umat Islam Ini Ini Yang Menghancurkan Negara Sehingga Sekarang Umat Islam Semakin Cerdas Semakin Cerdas Nah Sekarang Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Akhirnya Setelah Dengan Stigma Radikal Sudah Mulai Gagal Sekarang Pakai Strategi Divided Emperor Adu Domba Berapa Biayanya 20 Triliun Untuk Adu Domba Sesama Kaum Muslim Nah Sekarang Bagaimana Neocortex War Masih Digerakkan Salah Satu Contoh Adalah Pesantren Zaitun Ini Perang Neocortex War Perang Narasi Ada Kesengajaan Mereka Dipelihara Untuk Melecehkan Islam Melecehkan Allah Melecehkan Rasul Melecehkan Al-Quran Melecehkan Ulama Bahkan Dia Dengan Fulgar Dia katakan Dia Komunis Panji Gumilan Menyatakan Dia Komunis Terang-terangan Fulgar Jadi Ini Neocortex War Perang Narasi Nah Bapak Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Bagaimana Solusi Sar'i Bagaimana Solusi Sar'i Allah Ingatkan Dalam surah Arak Dua Ayat 11 A'ud Bila Saitan Rajin Inna Allah La Yugair Ma Bi Kaumin Hatta Yugair Ma Bi Ang Fusi Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Kondisi Satu Kaum Kaum Itu Merubah Apa Yang ada Pada Dirinya Sendiri Ini Quantum Change Quantum Perubahan Yang diberikan Oleh Allah Allah Tidak Akan Merubah Nasib Umat Islam Di Indonesia Kalau Umat Islam Di Indonesia Tidak Mau Berubah Jadi Benar-benar Gerakan Islah Gerakan Perubahan Ini Harus Benar-benar Kita Gerakan Umat Ini Harus Bangkit Jadi Memang Memang Yang kita Saksikan Selama Ini Umat Islam Terus Dijadikan Target Di Presser Ditekan Dan Semua Lini Tapi Mereka Tidak Paham Bahwa Semakin Di Presser Semakin Ditekan Sunatullah Bangkit Ini Yang Mereka Tidak Paham Oleh Karena Itu Rasulullah Kan Ngingatkan Kalau Rasulullah Sallallahu Wa Inal Iman Ida Wa Qatil Fitan Bishah Kalau Sudah Fitnah Fitnah Akhir Zaman Sudah Meluas Mengglobal Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Rasulullah Menegaskan Barometer Iman Kita Itu Bila Dishah Di Bumi Sam Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Ada Seorang Ulama Di Biladi Sam Yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awwidah Beliau Melakukan Riset Satu Hadis Dengan Ditambah Dengan Kitab-kitab Yang Ditulis Ulama 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 Kuno Ulama Ulama Yang Dulu Amin Satu Hadis Sahih Rawah Abu Dawud Jadi Sesungguhnya Allah Akan Membangkitkan Di Tengah Umat Rasulullah Dan Setiap Penghujung 100 tahun Yaitu Seorang Al-Mujadid Pembaharu Dalam Akam Imam Ahmad Bin Hambal Rahimahullah Akhirnya Akhirnya Beliau Mencoba Mencari Hadis Hadis Sahih Dalam Ketub Siddah Dengan Matan Hadis Yang Sama Yaitu Al-Mujadid Akhirnya Beliau Teliti Beliau Kaji Selah Dalam Beliau Mengambil Kulasah Kesimpulan Mujadid Yang Pertama Yaitu Khalifah Umar Bin Abdul Ajis Cucunya Khalifah Umar Bin Khattab Wad 100 Tahun Lagi Mujadid Yang Kedua Itu Rahimahul 100 Tahun Lagi Beliau Memberikan Statement Wallahu Akhirnya Ulama-ulama Bila Disham Yang Tadi Saya Sampaikan Syekh Doktor Abu Bakar Al-Awawidda Beliau Ketika Mengkaji Meliti Ini Melakukan Riset Ini Dari Kitab-kitab Yang Ditu Ulama-ulama Insya Allah Berdasarkan Nas Nas Sar'i Insya Allah Pemantik Awalnya Allah Akan Bangkitkan Dari Arah Timur Mana Arah Timur Indonesia Akhirnya Dihitung Secara Matematis Dihitung Kalau Stat 1924 Tambah 100 Tahun Berarti 2024 Kurang Satu Tahun Bahwa Bapak Ibu Lihat Di Youtube Itu Ada Syekh Imran Guseh Yang Seringkali Mengungkam Seperti Sat Julkifri Alida Tentang fitnah-fitnah Di jaman Beliau Meyakini Insya Allah 2024 Allah Akan Bangkitkan Dari Arah Timur Bahkan Ulama-ulama Di Malaysia Ulama-ulama Di Brunei Darussalam Meyakini Insya Allah Akan Bangkitkan Dari Indonesia Bahkan Bila Di Sam Kalau Kita Buka Dalam Kitab Sahih Muslim Bap Al-Fitan Rasulullah Mengabarkan Puncak Kemenangan Islam Di Akhir Jaman Itu Bibaitil Maqdis Wakna Bibaitil Maqdis Pales Tina Ini Hadis Sahih Rumah Ahmad Ini Pasti Karena Apa Allah Sudah Tegaskan Dalam Surah Najm Ayat 3-4 Apa Apa yang Disampaikan Oleh Rasulnya Itu Bukan Ahwah Bukan Ahwah Nafsu Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Itu Wahyu Yang Di Wahyukan Oleh Allah Kepada Rasulnya Pasti Terjadi Tidak Bisa Tidak Akhirnya Allahuakbar Sekarang Di Palesti Itu Bendera Merah Putih Ada Di Atas Bendera Palesti Ada Di Bahwa Bahkan Sayyap Militer Harakatul Mukawah Ma'ali Saminya Brigadiyah Al-Qasam Membentangkan Bendera Merah Putih Mereka Semua Meyakini Insyaallah Allah Akan Bangkitkan Dari Indonesia Insyaallah Bagi Allah Mudah Kun Fayak Tidak Tau Kita Dari Mana Allah Akan Bangkitkan Nanti Bahkan Sebelum Saya Pulang Ke Indonesia Saya Transit Ke Turki Ya Allah Semua Lembaga Pendidikan Islam Di Turki Itu Mayoritas Mata pelajaran Eskulnya Itu Bahasa Indonesia Kenapa Ulama-ulama Turki Itu Meyakini Insyaallah Pemanti Awalnya Allah Akan Bangkitkan Dari Indonesia Nah Nah Oleh Karena Itu Bapak Bapak Ibu Yang Kimuliakan Allah Rasulullah Sudah Memberikan Arahan Kalau Rasulullah Ini Solusi Sal'i Kalau Rasulullah Assalamuala 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 Ini Rawahu Abu Dawud Jika Kalian Bermu'amalah Dengan Cara-cara Al-Aina Al-Aina Itu Salah Satu Sistem Ribak Artinya Ini Bahasa Kinayah Kiasan Kalian Pegang Ekor-ekor Sapi Kalian Ridho Dengan Bercocok Tanam Itu Maknanya Jika Umat Islam Ini Mu'amalah Dengan Sistem Ribak Umat Islam Sudah Sibuk Dengan Dunia Umat Islam Meninggalkan Al-Jihad Fis Salatun Wa'alaikum Dullah Maka Allah Akan Turunkan Kehinaan Dan Ini Sudah Nyata Di Indonesia Layan Yusai'a Sedikitpun Allah Tidak Akan Mencabut Dari Kehinaan Itu Hatta Tarje Ilad Dinikum Hingga Kalian Kembali Kepada Agama Kalian Ulama Ulama Hadis Ketika Menafsirkan Tarje Ilad Dinikum Ini Maknanya Hingga Umat Islam Di Indonesia Bangkit Semangat Perjuangannya Bangkit Semangat Jihad Baru Allah Akan Cabut Dari Kehinaan Insya'Allah Allah Akan Bangkitkan Dari Indonesia Rakan Perubahan Bapak-Bapak Ibu-Biang Dimuliakan Allah Oleh Karena Itu Ada lagi Satu Ulama Dari Bila Disham Yaitu Syekh Doktor Majid Irsan Al-Qilani Masya'Allah Beliau Ini Ternyata Keturunan Syekh Abdul Qadir Kalau Nyebutnya Disana Al-Jilani Kalau Di Indonesia Al-Jilani Jadi Masya'Allah Beliau Tumbuh Dari Sebuah Keluarga Mujahid Ayahnya Mujahid Di Palestine Ibunya Mujahidah Di Palestine Nah Ketika Masya'Allah Dia Benar-benar Kecintaan Pada Ilmu Itu Luar Biasa Sampai Ketika Beliau Mengambil Program Pasca Sarjana Dua Tesis Sekaligus Ditulis Tesis Yang Pertama Dalam Aspek Sejarah Yaitu Diberi Judul Nas'ad Al-Qadiriyah Pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Kemudian Yang kedua Tesis Dalam Aspek Pendidikan Islam Diberi Judul Tatawur Nabdum Adnadoriyah At-Tarbawiyatul Islamiyah Bahkan Kitab-kitab Yang ditulis Beliau Itu Mewarnai Seluruh Dunia Islam Termasuk Di Indonesia Jadi Beliau Menulis Buku Osul Trilogi Tarbiatul Islamiyah Bahkan Dalam Tingkat Dunia Beliau Menulis Satu Kitab Tentang Falsafah Tarbiatul Islamiyah Itu Benar-benar Beliau Mendapat Penghargaan Dari Al-Farabi Internasional Award Tahun 2008 Mengalahkan 128 Penulis Karya Ilmiah Tingkat Dunia Dan Kitabnya Ini Masya Allah Mewarnai Dunia Islam Termasuk Di Indonesia Jadi Ternyata Allahu Akbar Beliau Benar-benar Menulis Kitab Itu Landasannya Filosofis Historis Jadi Beliau Gambarkan Pada Beliau Ungkap Pada Saat Dua Ulama Besar Yaitu Al-Ghazali Bersama Muridnya Abdul Qadir Jailani Rahimah Umat Islam Kondisinya Terpuruk Terjadi Ebtiroh Perpecahan Dan Perpecahannya Itu Dahsyat Bukan Perpecahan Masalah Akhidah Tapi Pecahnya Ini Karena Perebutan Jabatan Kedudukan Dan Kekuasaan Kemudian Muncul Taasub Fanatik Kelompok Fanatik Golong Semakin Semakin Pecah Bahkan Didominasi Ulama Ulama Su' Pada Saat Itu Akhirnya Puncaknya Muncul Penyakit Mu'alah Bilkufar Minta Bantuan Golong Kapir Untuk Menghancurkan Saudaranya Sendiri Sesama Muslim Ini Terjadi Dan Ini Sudah Sama-sama Sudah Terjadi Di Indonesia Akhirnya Apa yang Terjadi Pimpinan Pusat Katolik Waktu itu Yaitu Paus Urbanus II Memonitoring Kondisi Ulama Kondisi Umat Islam Di Piladisam Waktu itu Akhirnya Ini Kesempatan Mas Bagi Paus Urbanus II Untuk Memobilisasi Seluruh Pasukan Salib Seluruh Daratan Eropa Apa yang Terjadi Dalam Hitungan Singkat Berkumpul Dan Rabi-Rabi Yahudi Berhasil Memasukkan Dua Ejennya Yaitu Godfrey Dan Peter Dijadikan Komandan Pasukan Salib Tepat 1096 Masehi Seribu Bukan 1900 Tapi 1096 Berarti Ribuan Tahun Yang Lalu Akhirnya Digerakkan Semuanya Menuju Bila Disahul Tepat Bulan Juli 1097 Masehi Seluruh Kawasan Al-Quds Dikuasai Oleh Pasukan Salib Akhirnya Umat Islam Diberikan Dua Opsi Pertama Kumpul Kalau Tidak Habis Siapa Yang Berkumpul Di Masjid Al-Aqsa Dan Di sekitar Masjid Al-Aqsa Dijamin Aman Tapi Ternyata Ini Jebakan Keesokan Harinya Hampir 70 ribu Kaum Muslimin Yang Berada Di Masjid Al-Aqsa Dan Di sekitar Masjid Al-Aqsa Dibunuh Dengan Cara-cara Yang Sangat Biadam Ini Sejarah Yang Tidak Bisa Di Hapus Ini Sejarah Yang Tidak Bisa Di Hapus Makanya Bapak Ibu Tulang-tulang Umat Islam Beberapa tulang-tulang Umat Islam Masih Sampai hari ini Masih Dirawat Masih Diawetkan Hari ini Bapak Kalau terbang Ke Republik Ceko Ceko Cari Kota Sedlek Disana Ada Gereja Katedral Itu Mulai Dari Depan Penuh Delan Tulang-tulang Kalau Masuk Kedalam Tulang-tulang Lengkap Tulang Tengkora Semuanya Lengkap Akhirnya Pengurus Gereja Ini Ditanya Kenapa Ini Peristiwa Ribuan Tahun Yang Lalu Di Masjid Al-Aqsa Kenapa Anda Mengawetkan Ini Apa Jawaban Dari Pengurus Gereja Kami Bangga Telah Membantai 70.000 Kaum Mesir Bahkan Itu Sejarah Itu Namanya Salah Satu Dari Anggota Pasukan Salib Raymond De Tele Ketika Dia Menunggang Kuda Di Tengah Tengah Berserakan Mayat Umat Islam Yang Ada Di Sekitar Masjid Al-Aqsa Begitu Dia Masuk Ke Pintu Gerbang Masjid Al-Aqsa Itu Darahnya Umat Islam Itu Setinggi Kaki Kudanya Itu Darah Umat Islam Nah Hancur Sudah Umat Islam Hancur Akhirnya Dua Ulama Ini Yaitu Al-Ghazali Bersama Muridnya Si Abdul Qadir Jailani Menukil Mengambil Pijakan Yang Tadi Saya Bacakan Dari Surah Ayat 11 Dijadikan Pijakan Untuk Membangkitkan Membangun Kekuatan Umat Kemudian Beliau Ambil Satu Hadis Sahih Rumah Muslim Ketahuilah Setiap Jasad Manusia Ada Sekumpal Darah Kalau Sekumpal Darah Baik Baik Semuanya Kalau Sekumpal Darah Jelek Semuanya Ketahuilah Yang Maksud Sekumpal Darah Itu Adalah Kolbu Pertanyaan Kita Kenapa Al-Ghazali Bersama Muridnya Abdul Qadir Jalan Menjadikan Kolbu Menjadi Pijakan Untuk Membangun Kuatul Umah Kekuatan Umat Ternyata Di dalam Kolbu Ada Kuatul Hamasah Dan Kuatul Fikrah Kekuatan Semangat Makanya Kalau di Indonesia Itu kan Ada lagu Bangunlah Jiwanya Bangunlah Padanya Ya kan Itu kan Lagu-lagu Kebangsaan Itu Itu dibangun Kolbunya Sehingga Akhirnya Al-Ghazali Bersama Muridnya Abdul Qadir Jalan ini Membangun Madrasah Al-Quran Dalam Waktu 50 tahun Lahirlah Sholahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Jadi Sholahuddin Al-Ayubi Ini Dicetak Ditarbiah Dibina Oleh Dua ulama Besar Al-Ghazali Bersama Muridnya Si Abdul Qadir Jalan Nah selama ini Kan kita Tahunya Al-Ghazali Si Abdul Qadir Jalan Sufi Gitu aja kan Infonya Tapi Apa Karya Besarnya Ini yang Tidak Akhirnya Begitu Lahir Sosok Sholahuddin Al-Ayubi Pasukan Salib Berhasil Diancurkan Sehingga Masjid Al-Aqsa Tempat Qibrat Pertama Kali Kau Muslimin Tempat Isra' Wal-Miraz Nabi Rasulullah Sallallahu Berhasil Dikuasai Kembali Setelah 88 Tahun Dikuasai Oleh Pasukan Salib 88 Tahun Alhamdulillah Apa yang ditulis oleh Syekh Doktor Irsat Al-Kilani Majid Irsat Al-Kilani Dipraktekan Di seluruh Indonesia Termasuk di Padang Termasuk di Padang Saya Melihat Tentang Ini Pendirian Rumah Apa Pesantren Tafid Dan Kampung Quran Itu di Padang Di kawasan Hutan Jadi Masya Allah Luar biasa Ini Jadi Ini kesempatan Mas bagi kita Saya melihat Ini Masya Allah Ini pusat Peradaban Untuk membangun Sulahuddin Sulahuddin Al-Abu Yubi Yang baru Terutama dari Indonesia Nah ini Tadi kan Sudah disampaikan Ustaz tadi Bagaimana Rasulullah Mengambarkan Kalau Rasulullah S.A.W. Mamin Ayam Al-Amas Saleh Fihinna Ahabu Ilallah Jadi Tidak ada Hari-hari Dimana Hari itu Amal Saleh Kita Amal Saleh Itu Lebih Dicintai Oleh Allah Yaitu Asyar Julhijjah 10 hari Bulan Julhijjah Senin Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Ini 10 hari ini Kesempatan Mas untuk kita Untuk Kenapa Rasulullah Ini solusi yang diberikan Oleh Rasulullah Setelah bangkit Semangat jihad Ayo Badirubi Amal Al-Mubadirubi Amal Bersegera Beramal Saleh Oleh kan itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Saya Diajak Ke Padang Kemarin itu Ya Allah Luar biasa Ini ada Yang Baru tumbuh Dan insya Allah Ini menupakan Satu pusat Peradaban Islam Untuk membangun Peradaban Islam Dan tidak menutup Kemungkinan Kepekan baru Yang Saya sering melihat Ustaz Abdul Somad Juga Seperti itu Membangun Sebuah Kampung Quran Kriya Quran Sekarang Dimana-mana Di Indonesia Itu Muncul Pesantren Tahbidul Quran Kriya Quran Rumah Quran Kampung Quran Itu dimana Dan ini yang Dipraktekan oleh Al-Ghazali Bersama muridnya Abdul Qadir Jalan Oleh karena itu Insya Allah Kita optimis 2024 Allah akan bangkitkan Indonesia Kita optimis Bahkan ketika Saya juundang Pertamina Balik papan Itu diajak Kepedalaman Kalimantan Ya Allah Ternyata di hutan Belantara itu Ada pesantren Tahbidul Quran Luar biasa Jadi ini benar-benar Silent Majority Silent Majority Jadi majoritas Yang 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 Tidak Nampak Masya Allah Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Dan kuncinya Yang terakhir Sebagai penutup Seperti Tema Jargon kita Marawat Ukwah Islamia Rasulullah Memberikan penegasan Kalau Rasulullah Sallallahu Al-Jama'at Rahmatun Wal-Furqah Adabun Ini hadis sahih Rumah Amat Bersatu itu rahmat Berpecah itu adalah Adab Oleh karena itu Dari pertemuan Saya dengan Tokoh-tokoh Ulama Nasional Kemudian Ada pakar-pakar Hukum Tata Negara Begitu juga Dari kalangan Jenderal Penawilan Angkatan Darat Termasuk Mantan Panglima TNI Saya mengambil Satu kesimpulan Pesan-pesan Beliau-beliau Semuanya ini Ayo Umat Islam Bersatu Karena benteng Terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Adalah Umat Islam Ayo Umat Islam Bersatu Jangan mudah Dipecah Bersatu Alhamdulillah Alhamdulillah Beberapa minggu terakhir Kemarin Muhammadiyah NO Bersatu Sepakat Ingin memunculkan Pemimpin yang Bermoral Pemimpin yang Berahlak Pemimpin yang Beradab Sepakat Muhammadiyah Dan NO Bersatu Ingin Bercita-cita Memunculkan Pemimpin yang Berahlak Pemimpin yang Bermoral Ini Insya Allah Kalau sudah NO Dan Muhammadiyah Bersatu Semua problem Bangsa ini Insya Allah Akan terselesaikan Sekarang Umat Umat Islam Ayo Bersatu Kuatkan Ukuwah Kenapa Bapak-bapak Ibu-bapak Yang dimuliakan Allah Sampai Pernah Satu saat Rasulullah Di hadapan Para sahabatnya Ada Sekelompok Umat Kata Rasulullah Mereka Bukan Nabi Mereka Bukan Syuhada Tapi Sebagian Nabi Iri Akhirnya Sahabat tanya Manhum Ya Rasulullah Siapa mereka Ya Rasulullah Rasulullah Berikan jawaban Ka'ala Kaumun Tahab Bupirrohillah Yaitu Satu kaum Dari umat Rasulullah Ini Yang ketika Di dunia Dia senang Menjalin tali Cinta Kasih Sayang Lillah Karena Allah Tidak ada Interes-interes Yang lain Tidak ada Kepentingan Yang lain Semuanya Lillah 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 Padahal Satu dengan Yang lainnya Tidak ada Hubungan Kerabat Dan bukan Karena harta Yang saling Mereka berikan Bukan Benar-benar Dia berjuang Bersama-sama Berjuang Karena Allah Duduk Bermajilis Karena Allah Berorganisasi Karena Allah Semuanya Lillah Karena Allah Sampai Akhirnya Rasulullah Bersumpah Fawallahi Inna wujuhahum Lanurun Wa innahum Ala nurin Rasulullah Bersumpah Demi Allah Nanti Mereka ini Kata Rasulullah Wajahnya Di yaumil akhir Ada nur Cahaya Bahkan dalam Beberapa Hadis yang lain Mereka berada Di atas Mimbar-mimbar Cahaya Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu-bapak yang dimuliakan Allah Allah Menyatukan Hati-hati kita Kau muslimin Seluruh Indonesia Mudah-mudahan Allah Satukan Hati-hatinya Dan mudah-mudahan Insya Allah Dengan ukuah Kita rawat terus Ukuah Islam Insya Allah Semua problem Dalam kehidupan Berbangsa Dan penegara ini Mudah-mudahan Allah Selesaikan Sehingga Cita-cita The founding father Pendiri negara Bupik Indonesia ini Yaitu Ingin menjadikan Indonesia Menjadi sebuah Negara Baldatun Toyibatun Warabun Gafur Mudah-mudahan Allah kabulkan Amin Sekian Lebih kurangnya Saya mohon maaf Kita akhiri Dengan doa Kaparat majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila Antasakbirka wa'adu Bilai Wa bilai Taufiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Arta Terima kasih.